Intro Hari ini kita merayakan Hari Ekonomi Kreatif Nasional Syukur karyat Allah SWT Why do we need Hari Ekonomi Kreatif Nasional? Banyak sekali alasannya tadi sudah disampaikan Tapi yang paling terpenting Dan karena kita sekarang Ekonomi Kreatifnya sudah 3 besar dunia guys Tepuk tangan untuk Ekonomi Kreatif kita Nomor 1 apa? Amerika dengan Hollywood Dengan Country Music Nomor 2 apa? Korea Drakor K-pop Indonesia sudah melesat menuju nomor 3 Dari segi persentase terhadap GDP Dan ini diperkuat Undang-Undang Ekonomi Kreatif sudah terbit Jamannya Kang Kriawan 24 Oktober 2019 Sudah ada tahun lalu PP-nya PP 24 tahun 2022 Sudah ada juga nanti perayaannya yang kita rayakan hari ini menjadi penguat Nah kalau Korea sudah bisa melesat menjadi nomor 2 Maka Indonesia Maju yang kita harapkan Indonesia Emas 2045 bisa kita capai dengan Ekonomi Kreatif Itu harapan kita Dan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini bukan hanya lebaran yang dirasakan oleh para pelaku Ekonomi Kreatif Tapi harusnya diselebrasi oleh seluruh rakyat Indonesia Karena salah satu yang akan membuat Indonesia Maju adalah Ekonomi Kreatif kita Saya harap perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional ini akan menjadi sebuah penyemangat bagi kita semua Dan mari kita rayakan karena kalian semua adalah pahlawan ekonomi bangsa Terima kasih